Intro Kembali di AINU sepagi, pemirsa melebihi jam operasional dan melanggar protokol kesehatan sebuah kafe di kawasan Pekayun, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dibubarkan petugas Satgas COVID-19. Petugas menemukan masih banyak pengunjung yang ngabai protokol kesehatan. Dengan datang secara tiba-tiba, petugas Satgas COVID-19 mendatangi sebuah kafe di kawasan Pekayun, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangannya pun membuat kaget para pengunjung yang sedang asyik mengobrol sambil menikmati makan dan minum. Tanpa mengulur waktu, petugas Satgas COVID-19 meminta pengunjung memubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Capek kita, bos. Disalahin apa? Pusat disalahin. Pendek mana? Pendek, nggak ada. Ngerti? Pusat terus disalahin. Capek saya. Saya itu dari jalan 4 Doni loh. Bari April saya. Dapet nggak? Bekasi itu apa nama kemarin kafe itu? Broker. Banyak yang mengobrol fitnah saya, segala macam. Nggak takut saya. Siapapun. Karena saya ini menjaga masyarakat. Saya nggak peduli misalnya ada orang PMD, nggak takut saya. Bahkan petugas Satgas COVID-19 sempat memarahi pengelola kafe dikarenakan tidak menuruti edaran PPKM berskala mikro. Yang dikeluarkan pemerintah kota Bekasi agar kegiatan masyarakat dan usaha dibatasi hingga pukul 11 malam. Namun pengelola kafe Berdali sudah meminta para pengunjung untuk diminta bubar. Namun pengunjung Berdali masih ingin menghabiskan makanan dan minuman yang sudah dibayarnya. Itu jam 12 itu hanya untuk menghabisin sisa minuman mereka saja. Karena mereka sudah bayar dari jam 9 itu belum habis. Jadi setelah jam 11 belum habis, saya kasih waktu untuk menghabisin. Artinya ada pengendoran peraturan gitu? Nggak, nggak. Kita nggak nyalain aturan, kita nggak ngelawan aturan. Tapi memang kita ngikutin itu hanya sampai kan sih sebentar waktu, sementara aja sedikit aja waktu. Sementara itu menurut petugas Satgas COVID-19 BNPB, kedatangan dirinya ke kafe OMA ini setelah mendapatkan banyaknya laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran protokol kesehatan serta operasional yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Saya cukup kecewa. Di situ bukan satu keluarga yang kemudian satu meja diisi beberapa orang. Itu saja. Itu yang saya kurang terima. Kalau satu keluarga saya nggak ada masalah. Ataupun di depan misalnya ada tes web. Nggak ada masalah. Suapan tigian nggak ada masalah. Tapi kalau ini pertama melanggar peraturan Pemda itu sendiri, Pemda itu jam 11 malam sudah tutup peraturannya. Dan mereka sudah tahu. Dan kemudian dari tadi kan melihat sendiri. Banyak orang yang datang jam segini. Jam 12 lebih itu masih ada yang datang. Diketahui dalam surat edaran tentang PPKM berskala mikro yang dikeluarkan pihak pemerintah Kota Bekasi menyatakan kegiatan masyarakat dan usaha dibatasi hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan. Satgas COVID-19 terus menyekat dan swab antigen di jembatan Suramadu yang mengarah ke kota Surabaya. Hingga minggu malam, 70 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil swab antigen, sebanyak 70 pengendara yang akan masuk ke kota Surabaya melalui jembatan Suramadu yang dinyatakan positif COVID-19. Sejak minggu pagi hingga malam tadi, akses ke Surabaya dari Bangkalan melalui Suramadu di sekat. Nyekatan ini diterapkan usai tiga kecamatan di Bangkalan di lockdown karena tingginya kasus COVID-19. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan akan mencari solusi untuk mencegah kemacetan akibat penyekatan. Kita masih melihat risiko karena kita lihat masih ada 70, tentunya masih ada urgensi. Tapi ya itu, tantangan saat ini adalah karena kalau semua ditesnya di sini, ini berat. Maka kita akan coba atur. Apakah misalnya yang pelat Madura, semua dicek. Karena kalau berbasis KTP juga agak sulit. Maka mungkin berbasis pelat nomor, riset tahan di sana dan sebagian di sini. Bagi yang pelatnya Madura, untuk kemudian depan tes ini yang sudah kita ingin matangkan. Jembatan Suramadu disekat imbas dari lonjakan COVID-19 di Madura. Sejumlah warga protes karena harus mengantre berjam-jam untuk suap antigen di titik penyekatan. Warga ini protes karena sudah lama mengantre di titik penyekatan di jembatan Suramadu di Surabaya Jawa Timur. Ia sampai turun dari kendaraannya dan menyamperi petugas. Bahkan aksi protes warga membuat petugas harus turun tangan memberi pengertian. Pengendara yang hendak ke Surabaya ini pun akhirnya jalani tes swab antigen di kendaraannya. Penumpukan kendaraan tak terhindarkan karena banyaknya warga yang hendak menyeberang ke Surabaya. Untuk menghindari penumpukan warga di pos, petugas akhirnya mendatangi pengendara mobil satu persatu. Di tengah banyaknya protes, masih ada warga yang menyambut baik kebijakan penyekatan ini. Gak apa-apa sih, lebih bagus gitu. Jadi, biar kedeteksi secara cepat. Misal memang sakit, ya memang sakit mau bagaimana lagi. Gak tangguh perjalanan ya tapi? Ya lumayan sih, cembangkan masyarakat. Lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan dampak dari tingginya mobilitas warga saat lebaran lalu dan rendahnya tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Saat ini tercatat ada 1.754 kasus positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan. Sebanyak 12 orang terkonfirmasi COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Dua blok perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa memperlakukan micro-lockdown menyusul meningkatnya kelas terkeluarga di permukiman tersebut. Mikro-lockdown diberlakukan di perumahan bumi Anggrik Blok P dan Ki, Desa Karang Satria, Kabupaten Bekasi sejak Jumat lalu. Akibatnya pintu masuk pemukiman ditutup untuk umum, sementara pengantar barang dan pedagang keliling tidak diperkenankan masuk. Mikro-lockdown diberlakukan setelah 12 orang yang terdiri dari 3 keluarga terkonfirmasi COVID-19, bahkan satu di antaranya meninggal dunia. Petugas-gugus tugas COVID-19 dari Kabupaten Bekasi juga mengevakuasi salah satu warga yang terpapar COVID-19 ke salah satu hotel rujukan untuk isolasi mandiri. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan meningkatnya kasus COVID-19, klaster keluarga di picu mobilitas sosial yang tinggi saat libur lebaran. Terjadinya peningkatan eskalasi kasus COVID yang terjadi di sini. Padahal kegiatan mikro-lockdown tersebut adalah menutup atau membatasi akses keluar dan masuk orang ke perumahan ini. Warga yang terkonfirmasi COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dan dua orang menjalani isolasi di rumah sakit. Tim gugus tugas hingga kini masih melakukan tracking dan tracing. Dari Kabupaten Bekasi, Jabo Barat, Didit Junaidi, Ainyus, melaporkan. 70 warga di satu RW di Tegal, Jawa Tengah, terpapar COVID-19. Guna mencegah penularan, akses keluar masuk ke pemukiman warga, dijaga sejumlah warga. Warga RW 4 Desa Randusari, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, menjaga ketat akses keluar masuk desa. Penutupan akses jalan ini dilakukan setelah 70 warga di RW tersebut positif terpapar COVID-19. Dari tracking pertama 2 Juni lalu, 45 orang dinyatakan positif. Saat tracking kedua pada 3 Juni, 25 orang dinyatakan positif. Awal penularan terjadi dari warga yang diduga terpapar keluarga pemudik pasca lebaran lalu. Pihak desa lalu menghubungi Satgas COVID-19 Kecamatan dan Puskesmas Pager Barang untuk tracking. Kemudian kita langsung memberikan bantuan kepada yang sudah diponis positif. Kemudian setelah itu ada kematian. Walaupun di situ memang ada kasus kematian, cuma tidak COVID semua. Cuma ini kasusnya COVID sehingga dibilang COVID semua, padahal tidak. Yang COVID itu yang meninggal diponis itu 3 orang. Selain penutupan jalan akses masuk pemukiman, sejumlah gang menuju klaster keluarga yang positif juga ditutup. Pemerintah desa juga menutup pasar dadakan yang berada di jalan raya Randusari, Pager Barang. Dari Tegak Jawa Tengah, Unibar Ainyus melaporkan. Satgas COVID-19 membubarkan hajatan di rumah kepala desa Sido Kepung Sidoarjo, Jawa Timur. Hajatan disertai hiburan wayang kulit sehingga melanggar aturan jauh malam. Petugas Satgas COVID-19 membubarkan paksa pertunjukan wayang kulit dalam acara hajatan nikah di desa Sido Kepung Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Pemilik hajatan sempat protes dan memohon petugas agar pertunjukan dilanjutkan hingga semalam suntuk. Namun pembubaran tetap dilakukan karena acara telah melewati jam malam pandemi COVID-19. Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo terus melakukan razia untuk memastikan warga menantai aturan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, Anews melaporkan. Jawa Timur, Pramoro Putra, Anews melaporkan.